Saya itu sebenernya hanyalah seorang di Gurma Tangga yang suka posting foto. Tante, banyak yang penasaran, siapa sih Tante Ernie sebenernya gitu? Mungkin boleh diceritain waktu itu. Ya seperti yang tadi saya bilang juga ya, pertanyaan itu tuh ditanyain sama banyak orang, sebenernya ini sosoknya siapa sih? Karena saya tuh bukan berasal dari penyanyi, bukan berasal dari pemain sinetron, ataupun presenter. Saya itu sebenernya hanyalah seorang di Gurma Tangga yang suka posting foto di Instagram. Jadi sama aja kayak kalian semua mungkin ya. Sekarang kan kita apa-apa maunya di foto. Yang namanya makanan di foto, kegiatan apapun di foto, ngumpul bareng temen di foto, ya sama aja. Intinya saya senang mengabadikan memori, kalau misalnya saya lagi traveling sama keluarga, lagi kumpul sama temen-temen, itu saya posting semua di dalam Instagram. Awalnya seperti itu aja. Nah sampai akhirnya bisa viral kayak gini tuh gimana ceritanya Tante? Ini viralnya itu sebenernya setelah ada interview saya di salah satu YouTube account miliknya Gophar Hilman, sekut.fm. Jadi setelah di interview sama beliau, paginya itu bangun tidur itu. Saya dikagetin yang udah baru bangun terus udah dikasih tahu kalau, eh, kamu trending nomor satu topik di Twitter gitu. Aku sendiri juga yang kayaknya, oh, masih yang gak nyangka aja gitu. Kalau ternyata bisa sampai sepiral itu. Nah disebut sebagai Tante nomor satu bangsa tuh gimana Tante? Gimana ya? Saya tuh juga sebenernya awalnya itu kan sempet, itu pertanyaan yang saya lontarkan ke Gophar ya. Gophar kenapa ya kira-kira kok saya tuh kalau di posting foto terus orang sering bilang, Tante Erni tante pemer satu bangsa gitu. Aku sendiri sebenernya gak ngerti kenapa disebut seperti itu. Nah menurut versinya Gophar, kenapa dibilang begitu? Itu ini seperti kayak mengibaratkan kayak negara Indonesia ini terdiri dari berbagai macam parkol ya. Si A, B, C, D. Mereka yang suka ribut, suka bertengkar, ada perdebatan dibalik itu. Nanti itu semuanya akan bisa berkumpul, ditekan aku, bersatu, ditekan aku, jadi baik-baik lagi gitu. Terus yang lucunya lagi, saking mempersatukan bangsa, malahan ada cerita yang dimana anak sama bapaknya itu sama-sama memfollow kawan aku. Jadi dibilangkan itu bersatu gitu. Ya karena itu sih. Berarti emang viralnya gara-gara itu ya, pertama kali muncul di Youtube yang Bang Gophar ya. Iya, setelah itu. Setelah itu. Tante, kalau boleh tahu nih tante, tante Ernie ini sendiri pekerjaannya tuh apa sih sebenernya? Kecerahan ini apa ibu rumah tangga? Aku benar-benar seorang ibu rumah tangga, aku punya tiga orang anak. Jadi waktu saya memang lebih banyak saya fokusin untuk mengurus rumah tangga aja. Tapi memang setelah lama-lama followernya jumlahnya makin banyak, akhirnya ya muncul deh tuh kayak ada endorsement produk, jadi disuruh endorse-endorse produk gitu deh. Yang saya pikir yaudah ya kalau kayak gitu kan gak terlalu banyak minta waktu. Jadi saya masih bisa ngurusin keluarga, tapi juga ya ada sedikit pekerjaan yang kayak begitu deh, endorse produk gitu-gitu. Setelah itu, follower pertama berapa? Maksudnya setelah di-interview Gophar? Aku di-saat aku di-interview Gophar itu memang aku followernya udah 1 million. Nah, semenjak di-interview di Youtube itu, sekarang jadi 1,1. Jadi cuma dalam kisaran berapa hari itu ya, naik 100 ribu. Selamat menikmati.